Halo semua, kali ini saya akan bikin chicken quesadillas, yaitu isian ayam pedas dan keju yang dibungkus di dalam kulit tortilla Pertama saya akan bikin isian ayamnya dulu Siapkan 250 gram dada ayam filet Saya akan rebus sampai matang Kalau udah ini bisa diangkat dan disuir-suir Lalu bisa disisikan dulu Selanjutnya siapkan bumbunya Di sini saya pakai 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh lada hitam 1.4 sendok teh jinten bubuk 1.5 sendok teh oregano 1 sendok teh paprika bubuk Ini awalnya saya pakai 1.5 sendok teh tapi kurang banyak Dan terakhir 1 sendok teh cabai bubuk Ini buat yang pengen lebih pedas bisa ditambah lagi lebih banyak Selanjutnya panaskan minyak goreng di wajan Masukkan setengah bawang bombay yang udah dicincang Dan 1 siung bawang putih yang udah dicincang juga Dan tumis sampai wangi Masukkan ayam yang udah disuir sebelumnya Masukkan campuran bumbunya Tambahkan 1 sendok makan saus tomat Dan air supaya lebih gampang meratakan bumbunya Ini diaduk aja sampai rata Dan dimasak sampai airnya menyusut Bisa dikoreksi rasa juga sesuai selera Dan isian ayamnya pun udah selesai Bisa dibiarkan dingin dulu Selanjutnya siapkan kulit tortilla atau kebab Saya akan oleskan bagian bawahnya dengan minyak Supaya nanti gak lengket di wajan Kalau mau pakai margarin juga boleh Lalu taburkan keju yang gampang meleleh Bisa pakai mozzarella atau cheddar yang quick milk Banyaknya ini sesuai selera aja Lalu taruh isian ayamnya Untuk isiannya pun ini bebas mau ditambahin apa aja Bisa juga ditambah potongan tomat, paprika, atau jagung Dan untuk sausnya pun ini bisa ditambahin dengan saus sambal, sour cream, atau mayonnaise Lalu taburkan keju lagi untuk merekatkan bagian atasnya Setelah itu bisa dilipat dan sedikit ditekan Saya akan bikin satu lagi Karena sekali masak di wajan bisa langsung dua sekaligus Kalau udah panaskan wajannya Lalu taruh aja di dalam wajan Panaskan dengan api sedang cenderung kecil aja Sambil sedikit ditekan-tekan Sampai bagian bawahnya ini kecoklatan Ini sekitar 2 menitan Dan kalau udah ini bisa dibalik Dan dipanaskan juga sampai bagian bawahnya mengering dan kecoklatan Kalau udah ini bisa diangkat Dan langsung dipotong-potong Quesadias ini paling enak dimakan hangat-hangat Isian ayamnya ada gurihnya dan pedasnya Juga aroma jintennya yang khas Penambahan keju bikin ada lumer-lumer di dalamnya Dan kulitnya pun renyah di bagian luarnya Tapi empuk di dalam Oke semua makasih udah nonton video ini Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton